Vanessa Kong kembali bongkar kebohongan Indrakens, belak-belakan soal uang jajan 2 miliar. Vanessa Kong akhirnya mengungkap kedok Indrakens yang dikenal sebagai kekasihnya. Terus dituduh ikut menikmati harta hasil Indrakens menipu, Vanessa Kong membongkar fakta yang sebenarnya. Lewat Instagram Story, Vanessa menjelaskan soal uang jajan 2 miliar dari Indrakens. Ia belak-belakan menyebutkan bahwa uang itu hanya konten semata. Aku nggak butuh atau perlu uang jajan 2 miliar atau berapapun itu. Aku bersyukur banget dari aku lahir sampai sekarang, orang tua aku mampu dan berkecukupan sekali biayain aku. Tulis Vanessa di Instagram Story minggu 27 marah. Vanessa juga menyinggung soal rumah mewah yang dipamerkan Indra di TV. Ia mengungkap bahwa rumah itu dipinjam milik keluarganya. Indrakens hanya minjam. Begitulah dunia perkontenan. Banyak konten-konten gimmick seperti ini. Orang TV tiba-tiba kontak dia mau datang ke rumah. Sedangkan rumah dia di Medan terjadinya pakai rumah yang aku dan keluarga tinggalin sejak 2012. Beber Vanessa Kong. Menurutnya, gimmick itu sudah lumrah terjadi di kalangan selebriti. Bahkan, banyak yang pura-pura beli mobil semata untuk promosi. Dan bukan hanya dia yang begini. Artis-artis lain yang beli mobil 10 tapi kenyataannya tidak beli hanya untuk promosi saja lanjutnya. Vanessa juga menegaskan tak pernah kekurangan sebelum bertemu dengan Indrakens. Ia baru mengenal laki tersebut 2 tahun belakangan. Sebelum kenal dia pun aku gak pernah kekurangan. Selalu cukup dan bahkan lebih. Aku kenal dia baru 1-2 tahun. Dulu pun, aku orang yang tidak aktif di medsos. Dan semenjak kenal dia, aku baru mulai aktif main sosmed. Seperti diketahui, Vanessa Kong ramai disebut mendapatkan uang jajan 2 miliar dari Indrakens usai video mereka viral di Jagatmaya. Indrakens sendiri sekarang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kaos penipuan berkedok trading. Aset kekayaannya pun disita polisi. Terima kasih telah menonton!